Ya, pemirsa di tengah kondisi ekonomi global yang diprediksi akan digoncang oleh sederet permasalahan yang kian nyata. Desas-desus resesi global diprediksi dan terasa semakin dekat di tahun 2023. Hal ini membuat kekhawatiran bagi seluruh lapisan di penjuru dunia, baik dari kalangan pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat biasa. Pasalnya pemirsa, resesi global ini dinilai pada penurunan permintaan terhadap komoditas produk di sejumlah sektor. Penurunan permintaan tersebut ini nantinya menjadikan perusahaan-perusahaan mau tidak mau harus memangkas produksi dan melakukan efisiensi yang akan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja ini sebetulnya sudah dimulai saat dunia dilanda pandemi COVID-19 yang mana salah satunya menyebabkan sektor ekonomi negara-negara dunia melemah sehingga sektor-sektor sekelas perusahaan maupun usaha menengah pun mengalami ambang kelesuan dan berujung pada efisiensi, bahkan berakhirnya produksi dan merumahkan tenaga-tenaga kerjanya. Pemirsa di penghujung tahun 2022, sudah kita saksikan bersama seperti apa kondisi gelombang PHK besar-besaran yang dilakukan oleh sektor perusahaan, rentisan maupun mega sektor global yang tak ragu-ragu untuk melakukan pemangkasan karyawannya dalam jumlah yang besar. Baik, pemirsa di sini kita sudah lihat jumlah kasusnya tercatat terus bertambah hingga kuartal terakhir di tahun 2022. Jika dilihat datanya, di sini kuartal pertama itu jumlahnya berada dalam angka 9.829 orang. Di kuartal kedua ini jumlahnya melambung pesat hingga mencapai angka 34.183 orang. Di kuartal ketiga mengalami kenaikan juga sebanyak 1.016 orang dan terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada kuartal keempat tahun 2022 yang mencapai 73.899 orang. Dan di sini juga kita bisa lihat pemirsa bahwa jumlahnya kian meningkat dan apabila di tahun ini kondisi ekonomi masih belum stabil, maka kemungkinan besar gelombang PHK ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di sini juga pemirsa, kita juga bisa melihat datanya. Berikut adalah daftar deretan perusahaan global yang sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap peribuan hingga belasan ribu karyawannya. Di antaranya adalah Meta yang melakukan PHK sebanyak 11.000 karyawannya. Amazon yang melakukan PHK sebanyak 10.000 karyawannya. Dan per 2023 ini jumlahnya kembali bertambah hingga 18.000. Kemudian juga Twitter pemirsa yang mem-PHK 3.700 karyawannya. Selanjutnya perusahaan Induk Google yang dikabarkan juga mem-PHK sebanyak 10.000 karyawannya. Dan diperkirakan jumlahnya ini masih akan terus berlanjut di tahun 2023. Lalu bagaimana kondisinya di Indonesia? Sebab gelombang PHK ini tidak boleh dianggap remeh karena akan berdampak besar tentunya pada tingkat kemiskinan. Terutama di tanah air yang menurut data BPS tingkat kemiskinan di Indonesia per September 2022 ini sebesar 9,57%. Nah ke ini setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta jiwa dan dikhawatirkan akan menjadi sasaran puk di tengah kondisi global yang sedang mengalami carut-marut di tahun ini. Juga pemirsa berdasarkan sebaran data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan sepanjang tahun 2022 juga sudah sebanyak 25.114 tenaga kerja di Indonesia yang ter-PHK dan jumlah PHK terbesar berada di Provinsi Benten terhitung sebanyak 31,85%. Kemudian juga diurutan kedua ada DKI Jakarta sebanyak 14,23%. Diurutan ketiga juga ditempati Jawa Timur sebanyak 10,75%. Kemudian juga disusul oleh Kalimantan Selatan sebanyak 8,11%. Dan urutan terakhir adalah Kepulauan Riau sebanyak 7,42%. Nah pemirsa kabar terakhir juga datang dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang juga sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya. Mulai Gotoh, Shopee, Ruangguru, Indosat, Tanihub, Sicepak, Mamikos, Grab Kitchen, hingga JDID yang baru-baru ini juga mengunggungkan pada laman resminya bahwa pihaknya juga melakukan pemberhentian operasional terhitung pada 31 Maret 2023. Pemirsa respon fenomena ini Indonesia tentu harus bersiap untuk menangkis dan memutar arah agar roda perekonomian dapat terus berjalan. Presiden Jokowi pun sempat menyampaikan mengenai ancang-ancang dan strategi yang harus Indonesia siapkan untuk menyambut badai resesi. Dan PHK ini bahwa APBN Indonesia tahun 2023 harus betul-betul difokuskan pada kegiatan atau program yang produktif. Di tengah situasi dunia saat ini berada di ambang ketidakpastian yang tinggi dan semua negara berada di posisi yang sulit dan ekonomi yang sukar diprediksi serta dikalkulasi arahnya. Sehingga Indonesia memerlukan sebuah endurance dalam jangka yang panjang. Lantas pemirsa apakah gelombang PHK besar-besaran ini bisa direndam di tahun ini atau justru berapa PHK ini kian menjalar?